Saya akan merindis kasus tindakan kekerasan dan penyembakan yang menyebabkan tiga korban meninggalinya dan satu orang korban lupa. Salah satu korban adalah panggung teraktif perakui TNI Angkatan Darat. Sebagai panggungan, kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan panggungan jajah. Salah satu penemuan jawab keamanan dari suri bukota, yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan panggung serat. Kembali atasan daripada korban. Berhadap para korban, tim kodami tercaya, kami perintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah, untuk membantu meringankan beban dalam proses pemahaman. Saya minta ini dilakukan secara maksimal, agar proses pemahaman, para korban bisa berjalan dengan lancar dan sebaik. Karena pelaku pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemiksaan maraton, pola TKP, sehingga sudah didapatkan dua alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya minta ini, kepada tersangka, sudah diproses langsung pagi hari ini juga, dan sudah ditemukan dua alat bukti, berdasarkan keterangan saksi dan pola TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Sebagai kabungan yang terjaya, atasan tersangka saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Gara. Bila sungkawa saya yang mendalam, atas kejadian ini, kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegapan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat, agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Bersiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara politik, politik sampai dengan hukuman. Dinyatakan tidaklah yang menjadi akut akut akut. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan penjelasan awal saya ini bisa memberikan gambar. Untuk selanjutnya, secara detail, kasus ini akan dijelaskan oleh diri kerimpung yang melaksanakan rola TKP, dan perwakilan dari dan komandan Garnison Ibu Kota, Panggang Jaya, Adir, Pak Pemgang Jaya, Laitan Polonel, Infantri, Herwin. Dan nanti akan digampingi oleh Kabupaten Rumas, Kolda, Menteri Jaya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.